Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan saya, Cecef Ini R.C Kali ini saya berada di jalan Muhammad Toha Tangerang Tempatnya itu di depan Komben Sip Disini saya mau mencoba mie yang cukup mencinta mie gaul Mie gaul, entah apa itu jualannya yang gaul Gimana, kalau dari tenta sih, ini biasa saja Tanda Biru Tanda Biru Tapi di sana banyak tante-tante Di balik Tanda Biru itu banyak tante-tante Tante-tante senam ya kan Pulang senam sambil makan mie ayam gaul Mungkin karena ayam gaul Ganteng kali ya Saya sempat lihat sih Bapak-bapaknya masih muda Dan lumayan ganteng Langsung saja yuk Kita coba mie Tante-tante senam Tante-tante senam Halo selamat ibu Halo Dengan abang siapa ini? Bang Desis Bang Desis sudah lama jualan di sini? Ya, 10 tahun Mie gaul Ini lumayan namanya ya? Ya lumayan Di sini ada mie apa saja? Mie gede, lebar Mie keriting Jadi kenapa ini dengan sebutan mie gaul? Ya, malah kita tahu Anak buahnya Anak buahnya Anak buahnya Anak pang Saya ajakin dia pada dia Ini saya ikut ajak Cagang mie Jadi Dulu kan beramai Ada City Mall Anak buah-duah Saya ajak sini Oh, anak buahnya dua Iya Jadi dia dulu itu Buka Di sini itu Waktu ada Masih ada City Mall Jadi Anak buahnya itu Ada dua Anak pang Makanya itu sebetulnya Anak kaul Dari pada Keluyuran ga jelas Ya kan Dia rangkul Dia ajak kerja di sini Mungkin buat cucu-cucu kiring lah Melayani Bang Nenis Ini bukanya jam balapan Dari jam berapa ini? Jadi jam 6 pagi Sampai setengah lima Jam 6 pagi sudah buka Jam 6 pagi Sampai jam setengah lima sore Sore Ada liburnya ga bang? Setiap Senin Setiap Senin Kenapa ga hari Minggu ya? Rame banyak ya Oh rame Jadi liburnya itu hari Senin Kalau Minggu rame Kalau om set itu Per hari itu bisa Ngabisin berapa ini nih? Nangkok 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 Hari biasa 60-70 Hari biasa Hari biasa 1 minggu bisa 9-10 Sampai 10 Kilo gitu Oh 9 kilo Berarti buka sendiri? Bukan sendiri? Bukan sendiri? Bukan sendiri? Bukan sendiri? Bukan sendiri? Bukan sendiri Bukan sendiri? Ya Jadi mie nya itu Abang Ipar nya yang bikin Di rumah Jadi dia beli di Abang Ipar nya Bukan sendiri Kanannya itu Sudah datang nih Ini gaul Ini ada dua macam Boleh buka Buka dulu ya Bukan nakkok yang ini Ini mie biasa ya Mie keriting tuh Kalau untuk yang satunya Mie gepeng Untuk komposisinya juga Sama sih Seperti mie biasanya Jadi Ada Sosin Toge Togi jarang ya Kalau di mie-mialin Jarang sih Kalau bawang Ya sering gua nemuin Dan kuahnya ini Misah Yang Semua Yang Luangin Makan Kita bawa caudol ya Bersiq Ini Bersiq Ini Kami Kami Akan Amin Kami kayaknya sih kenyal kenyal gimana gitu makan guys ya bener artinya itu kenyal enggak lembek kalau untuk dinginnya juga full ya full daging enggak ada yang kayak gitu enggak ada yang apa ya kandelai protein sambal enak kali ya apa yang melokannya tuh kayaknya segar sih masih orang berubah ini cabai semua ini enak tadi mie ayamnya enak tambah-tambah sambal jadi ada ini ya ya ada warna tersendiri kalau sambal itu dan tosnya juga enak tadi selamat menikmati Mie Gepeng Saya tidak butuh ini Carpu Ini Mie Memang Masuk 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 ya saya sambal 2 sendok aja cukup aduk banyak ya nyampe tuh apa lagi tuh ayamnya oke banyak ya untuk tekstur itu sama sih kalau mak anggot empuk ya tapi enggak lemek tapi empuknya masih sedikit itu enggak enggak ada perlawanan tapi ya gila kalau untuk teksturnya kayak pangsit basah kalau menurut gua ya ini teksturnya kayak pangsit basah gila ayamnya pulak daging eh eh di sini ayamnya pulak daging ini ayamnya pulak daging ayamnya ayam 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 Mas guys Bisa bikin lagi apa bikin apa Bok-bok Samai juga seger Padahal udah pedas ya gue Tapi pengen Gue makan aja Pengen makan aja Walaupun dikasih sambal Dikasih saos Tetap enak Bisa kan kalau dikasih saos sedikit aja Berubah Berubah gak Terus Gue udah Nyobain Mie gaul Dan bukan Hanya Menurut gue ya Bukan hanya nampaknya Cuma menang nambah bukaan Jadi rasanya emang ini enak Enak Walaupun kalian nambah Walaupun kalian nambah Dikasih saos Dikasih sambal Tetap aja ya Oke Ini video dari gue Dari kuliner receh Untuk kalian yang belum subscribe Di channel ini Jangan caranya subscribe Dan komen 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 ya Komen apalagi Di kolom komentar Makanan apa aja Yang harus kita review Di tanggaran ini Oke Komen aja lo ya Oke Sekurang dari gue Thank you Next video See you Bye Bye